Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul Labor Day yang rilis tahun 2013. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Berlatar di tahun 1987, Adele hidup dan menjalani hari-harinya bersama dengan sang putranya yang bernama Hendry. Mereka hanya tinggal berdua sejak perceraian terjadi antara Adele dan mantan suaminya. Kehidupan mereka juga taklah mudah. Selain hanya mengandalkan uang tabungan saja, kepergian mantan suami juga selalu membuat Adele merasa kesepian dan dirundung kesedihan. Alasan itulah yang selalu membuat Hendry tergerak untuk menemani setiap aktivitas dari ibunya. Tak terkecuali saat mereka berbelanja. Seperti anak-anak pada umumnya, Hendry juga menyempatkan diri melihat-lihat komik yang ada di pusat perbelanjaan. Namun momen itulah yang menjadi awal perubahan hidupnya. Hendry yang kala itu tengah asik memilih komik, tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria asing dengan luka serius yang ada di perutnya. Bukannya takut dengan tampilan pria itu, Hendry malah mempertemukannya dengan sang ibu, alih-alih agar bisa memberikan pertolongan pada pria tersebut. Adele yang melihat sang anak bersama dengan pria asing jelas merasa sangat khawatir. Terlebih pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Frank itu juga memiliki luka serius di perutnya. Seolah menjelaskan jika sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah pria baik-baik. Namun apalah daya? Frank yang memberikan ancaman pada Hendry jelas membuat Adele tak bisa berbuat banyak. Alhasil, ia pun mau tak mau membawa serta Hendry dan pria asing itu dari sana. Di tempat tinggalnya, perasaan Adele semakin dibuat takaruan karena mendapati berita tentang Frank yang ada di TV yang menyebut bahwa pria itu adalah buronan yang tengah dicari oleh polisi. Menyadari jati dirinya telah terungkap, Frank akhirnya mengakui jika dirinya memang seorang narapidana dan baru saja kabur dari penjara Steenville saat hendak menjalin operasi di rumah sakit kepolisian. Alih-alih ingin menyembuhkan kakinya yang terkilir karena jatuh dari ketinggian, Frank lalu meminta agar dirinya diperbolehkan untuk menginap setidaknya semalam saja di tempat tersebut. Ia juga berjanji tidak akan mengganggu keluarga Adele setelah kepergiannya nanti. Meski tak mendapat ancaman secara langsung, namun pada akhirnya Adele menyetujui permintaan tersebut dan mengizinkan Frank untuk tinggal semalam di rumahnya. Uniknya, Frank tidak serta-merta membiarkan Adele dan Henry bebas begitu saja. Ia justru mengikat keduanya di kursi seolah ingin menciptakan kesan jika dirinya lah yang telah menjadikan mereka sebagai Sandra. Meski terkesan aneh, namun Frank nampaknya bukanlah penjahat seperti yang dipikirkan oleh Adele sebelumnya. Pria itu kini malah memanfaatkan daging beku di dapur dan mulai memasaknya. Bahkan ia tanpa ragu menyuapkan hasil masakannya itu pada Adele dan Henry. Tak hanya itu, rasa bersalah juga ternyata terut muncul dalam diri Frank. Ia yang tak tega dengan kondisi Adele dan Henry akhirnya melepaskan ikatan lalu membiarkan mereka beristirahat di kamar. Sementara ia sendiri memutuskan untuk tidur di sofa. Keesokan harinya, kejutan kembali dihadirkan oleh Frank. Henry yang saat itu baru saja terbangun malah mendapati sarapan pagi yang telah disiapkan oleh napi itu. Seolah Frank memang benar-benar ingin memperlihatkan sisi baiknya pada keluarga kecil tersebut. Bahkan sejumlah pekerjaan rumah pun turut dikerjakan oleh Frank. Termasuk memperbaiki mobil milik Adele hingga mengajari Henry bermain baseball. Kebaikan itulah yang agaknya telah menyadarkan Adele bahwa sebenarnya Frank tidaklah seperti yang diberitakan selama ini. Hal itu juga yang telah menggerakkan Adele untuk membantu mengobati luka di kaki napi tersebut. Tak lama berselang, suasana di rumah berubah menjadi tegang karena tiba-tiba terdengar suara ketukan yang berasal dari pintu rumah. Dengan cepat, Frank mendekat tubuh Adele lalu memerintahkan Henry untuk membuka pintu yang ada di sana. Namun ternyata ketukan tersebut berasal dari salah satu tetangga yang sengaja datang hanya untuk memastikan kondisi keluarga Adele. Menyusul munculnya berita tentang narapidana yang kabur di wilayah itu. Entah karena merasa nyaman dengan kehadiran Frank atau sekedar tak ingin adanya keributan, Henry lalu mengatakan jika kondisinya baik-baik saja. Dan ibunya akan segera pulang tak lama lagi. Mendengar pengakuan tersebut, tetangga itu lalu memutuskan untuk pulang sembari meninggalkan seember buah persik yang sedari awal memang ingin diberikannya untuk keluarga Adele. Mendapati jumlah buah persik yang terlalu banyak dan dalam kondisi yang sudah matang, Frank tiba-tiba terpikir ide untuk mengolahnya menjadi makanan yang sangat lezat. Bersama dengan Adele dan Henry, Frank mulai memperlihatkan kehebatannya dalam mengolah makanan. Bahkan ia tak ragu untuk mengajari mereka cara memasak dan resep yang ia gunakan. Nah dari sinilah benih-benih cinta mulai muncul. Tidak hanya Adele yang mulai terpikat akan pesona Frank, tetapi Henry juga merasa seperti mendapat kasih sayang seorang ayah yang selama ini telah lama tak didapatnya. Usai menyantapai bikinan Frank, perhatian mereka kini tertuju pada mobil polisi yang terus berpatroli di sekitar rumah Adele. Hal itulah yang membuat Nabi tersebut memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun di luar dugaan, ternyata Adele yang mengkhawatirkan kondisi Frank malah memintanya untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Alih-alih menunggu luka di kaki Frank benar-benar sembuh. Sama halnya dengan Henry, turut menahan Nabi itu agar tidak pergi dari rumah mereka. Soalnya ia belum ingin kehilangan sosok ayah seperti yang ada dalam diri Frank. Mendengar pernyataan tersebut, Frank yang awalnya ingin pergi akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal bersama Adele dan Henry. Nah keesokan harinya, Frank seperti biasa melakukan banyak pekerjaan rumah di tempat Adele. Hal itu juga yang membuatnya menjadi sangat dekat dengan Adele, bahkan mereka terlihat mulai bisa saling bermesraan satu sama lain. Namun tak lama kemudian, tetangga mereka yang lain tiba-tiba datang. Sontak hal itu sempat membuat suasana menjadi sedikit tegang. Terlebih Adele dan Henry juga tak ingin keberadaan Frank diketahui oleh orang lain. Nah kedatangan tetangga itu ternyata hanya ingin menitipkan anak laki-lakinya yang berkebutuhan khusus. Sementara ia sendiri akan menemani orang tuanya di rumah sakit. Seolah tak memiliki pilihan lain, Adele dan Henry akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Tak hanya mau berbaur dengan kaum disabilitas saja, Frank ternyata tak sungkan untuk turut mengajak anak bernama Barry itu untuk bermain baseball bersama Adele dan Henry. Bahkan, Nabi itu pun memperlakukan Barry dengan sangat baik, layaknya keluarga sendiri. Termasuk mengajak semuanya berkumpul hanya untuk sekedar bersantai dan menonton TV. Namun lagi-lagi, berita TV kembali menampilkan wajah Frank sebagai buronan yang terus dicari oleh kepolisian. Hal itulah yang sempat membuat Barry meneriakan nama Nabi itu depan ibunya, yang saat itu hendak menjemputnya. Di luar dugaan, ucapan Barry yang tak terlalu jelas malah dihiraukan begitu saja oleh ibunya sendiri. Nah, di hari berikutnya, pengalaman jatuh cinta nampaknya tidak hanya dirasakan oleh Adele saja. Karena hal serupa pun turut dirasakan oleh Henry. Anak laki-laki yang mulai beranjak remaja itu bertemu dengan anak perempuan lainnya di perpustakaan. Dan terlihat mulai ada ketertarikan dari Henry pada sosok tersebut. Terlebih, mereka juga memiliki kesamaan nasib dengan hanya mempunyai seorang ibu saja. Di area yang berbeda, Henry mendapat kesempatan untuk bergabung dengan keluarga ayah kandungnya yang bernama Gerald. Ia pun diajak makan bersama dengan istri Gerald dan saudara tirinya. Namun, tak ada obrolan hangat di antara mereka. Henry lebih banyak diam sembari mendengarkan obrolan yang sangat membosankan di keluarga ayahnya itu. Sepulangnya dari acara malam itu, Henry yang baru tiba di rumahnya sempat merasa canggung ketika mendapati ibunya tengah berdansa dengan Frank. Tak jauh berbeda dengan Adele, ia yang menyadari kedatangan Henry seketika menghentikan momen berdansanya dan menghampiri anak laki-lakinya itu. Dalam obrolan mereka, Adele mengungkapkan bahwa dirinya dan Frank telah sepakat untuk pergi ke Kanada demi memulai kehidupan yang baru, tentunya bersama dengan Henry juga. Mendengar pernyataan tersebut, Henry yang selama ini juga mengidolakan untuk pergi ke Kanada jelas menyambut baik rencana ibunya itu. Ketiganya pun kini dengan bersemangat mempersiapkan segala sesuatu sebagai bekal perjalanan mereka ke Kanada. Seolah ingin berjumpa untuk yang terakhir kalinya dengan anak perempuan yang telah memikat hatinya itu, Henry lalu memutuskan untuk menemui anak perempuan bernama Eleanor itu. Ia bahkan tak ragu untuk mengungkapkan seolah rencana kepergiannya ke Kanada, termasuk dengan pasangan baru ibunya yang notabene adalah seorang narapidana. Tak banyak obrolan yang dibahas oleh kedua anak remaja itu. Namun tampak jelas ekspresi bimbang di raut wajah Henry yang merasa berat untuk meninggalkan Eleanor. Di waktu yang sama, Adele yang terus dihantui oleh masa lalunya akhirnya mengungkapkan semua kisah kelamnya kepada Frank. Dalam kilas balik, Adele dan Geralt awalnya adalah pasangan yang sangat serasi. Bahkan kebahagiaan mereka seakan sempurna sejak kelahiran putra mereka yang bernama Henry. Namun kehidupan pasangan itu berangsur mulai memburuk pasca beberapa kali keguguran yang dialami oleh Adele. Parahnya lagi, Geralt yang seharusnya bisa saling menguatkan satu sama lain malah memilih untuk meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain. Nah, sejak saat itulah kehidupan Adele berubah drastis. Guncangan trauma setelah beberapa kali kehilangan anaknya ditambah dengan kepergian Geralt telah membuatnya sangat terluka. Mendengar cerita tersebut, Frank yang telah jatuh cinta pada Adele dan menaruh iba padanya sontak berjanji untuk menjadi pria terbaik dalam hidup wanita itu. Tak cukup hanya dengan menyiapkan semua barang yang dibutuhkan untuk pergi ke Kanada, Henry ternyata diam-diam sempat nulis surat untuk ayahnya. Bahkan ia sampai menyempatkan untuk menaruhnya langsung di kotak surat di rumah Geralt. Namun, aksinya itu ternyata mendapat perhatian dari seorang polisi yang tengah berpatroli di sana. Polisi yang mengetahui jauhnya jarak rumah Henry lalu berinisiatif untuk mengantarnya pulang. Meski sempat khawatir dengan kedatangan polisi, namun karena begitu polosnya Henry malah menerima tawaran tersebut. Alhasil, ia pun pulang dengan diantar oleh polisi itu. Setibanya di rumah, Adele yang tengah memasukkan barang-barangnya ke bagasi mobil seketika dibuat panik dengan kedatangan Henry yang diantar oleh polisi. Sialnya lagi, gelagat aneh yang ditunjukkan Adele malah membuat polisi itu semakin terpancing untuk terus menggali informasi lebih dalam dari wanita itu. Bahkan polisi tersebut sempat memaksa untuk ikut membawakan barang-barang Adele ke dalam mobil sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Tak sampai di situ saja, Adele dan Henry juga sempat dicurigai oleh pihak bank. Pasalnya, mereka adalah satu-satunya nasabah di sana yang ingin menarik tunai uang dalam jumlah yang sangat besar. Hal itu sempat membuat Adele harus berhadapan langsung dengan supervisor di bank tersebut. Meski pada akhirnya, dengan beribu alasan, ia dan Henry berhasil menarik tunai uang mereka dari bank tersebut. Kemudian di sisi lain, Frank yang saat itu tengah memperbaiki lampu juga sempat dibuat panik. Karena tiba-tiba, ibu Barry datang begitu saja ke rumah Adele. Meski sempat berpura-pura menjadi tukang yang diperintahkan untuk memperbaiki perabotan di sana, namun ekspresi curiga jelas tak bisa disembunyikan dari raut wajah ibu Barry. Kembalinya Adele dan Henry ke rumah menjadi satu momen yang sangat menggimbirakan bagi mereka. Terlebih, mereka juga sama-sama baru saja melalui momen yang menegangkan satu sama lain. Namun kebahagiaan, nampaknya belum sepenuhnya bisa diraih oleh keluarga kecil itu. Karena tak lama kemudian, rombongan polisi tiba-tiba datang dan mengepung rumah mereka. Mendapati kedatangan rombongan polisi itu, Frank lalu berinisiatif untuk mengikat Adele dan Henry seperti yang sempat dilakukannya pada awal perjumpaan tempoh lalu. Hal tersebut semata dilakukan Frank hanya untuk membebaskan Adele dan Henry dari tuduhan yang telah menyembunyikan narapidana di rumah mereka. Atau dengan kata lain, Frank tetaplah menjadi reburanan sekaligus penjahat yang telah menyandra ibu dan anak itu. Layaknya seorang pahlawan, Frank dengan berani keluar rumah dan menyerahkan diri untuk kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Sementara Adele yang telah dibebaskan oleh polisi hanya bisa melepas kepergian pria yang dicintainya itu dengan penuh sangat-sangat sedih. Tak ingin hal buruk terjadi pada Frank, Adele dan Henry sebenarnya sempat mengungkapkan perjalanan kisahnya bersama napi itu di hadapan hakim. Tujuannya sudah tentu demi meringankan hukuman yang dijatuhkan pada napi tersebut. Namun upaya yang dilakukan mereka nampaknya tak sedikit pun merubah keputusan hakim. Frank malah dipindahkan ke penjara lainnya tanpa sepengetahuan Adele. Di sini mirisnya lagi, hal itu diketahui Adele setelah semua surat yang pernah dikirimnya ke penjara Frank malah dikembalikan dalam kondisi yang belum pernah dibaca sama sekali. Sejak saat itu juga, kehidupan Adele terasa semakin hancur. Bahkan ia perlahan melepas hak asu anaknya kepada Geralt. Seolah yang dinantikannya selama ini hanyalah Frank seorang. Dan ia merasa tak sanggup jika terus-terusan berbagi kesedihan dengan anak laki-lakinya itu. Kemudian di sisi lain, kehidupan Henry bersama keluarga baru ayahnya yang awalnya terkesan membosankan perlahan mulai bisa diterima olehnya. Bahkan Henry kini telah menemukan tambatan hatinya. Ia memiliki pacar pertamanya di sekolah barunya itu. Namun umat itu juga yang menjadi titik balik kembalinya Henry ke rumah ibunya. Ia kini kembali menjalani hidupnya bersama Adele setelah diminta langsung oleh Geralt. Nah, singkat cerita, kini Henry telah dewasa dan ia sukses membangun bisnis kulinernya dengan kue pie sebagai menu andalannya. Ia juga diketahui telah menjalin rumah tangga dengan sosok wanita yang sangat dicintainya. Uniknya, keteneran Henry dengan bisnisnya itu juga diketahui oleh Frank setelah beritanya dimuat oleh salah satu majalah ternama. Hal itulah yang menjadi alasan bagi Frank untuk mengirimkan surat pada pria yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Termasuk mengabarkannya soal kebebasan yang bakal didapatnya tak lama lagi. Melalui surat itulah Henry akhirnya mengetahui dimana Frank dipenjara saat ini. Bahkan ia terus mengabarkannya kepada Adele. Di hari kebebasannya Frank yang telah menua nampaknya begitu bahagia karena disambut langsung oleh Adele yang telah menantinya di luar area penjara. Keduanya pun lalu melepas rindu dengan berjanji untuk memulai kehidupan baru mereka. Meski Frank dan Adele sudah tak lagi mudah. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah lur cerita dari film berjudul Labor Day yang rilis tahun 2013. Semoga apa yang aku sampein bisa menemani kalian di kalah santu ya sobat. Jika suka dengan kisah-kisah seperti ini jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai jumpa pada video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax